Kisah Kesaktian Tukang Roti dan Sang Imam Yang Sudah Tua Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada seorang imam yang mungkin sekarang kita kenal dengan nama Imam Hambali. Beliau adalah murid dari Imam Shafi'i. Pada suatu hari, beliau bercerita ketika usia beliau sudah beranjak tua. Tiba-tiba, beliau ingin melakukan perjalanan ke kota Iran. Padahal tidak ada tujuan ingin menemui siapa, ingin melakukan apa. Tapi beliau hanya ingin melakukan perjalanan ke kota Iran. Akhirnya, beliau pun segera berjalan menuju ke kota Iran, tepatnya di kota Basrah. Setibanya di kota Basrah, beliau singgah di masjid untuk melaksanakan ibadah. Karena pada saat tiba di kota Basrah, tepat pada waktu sholat isya. Setelah selesai sholat, beliau merasakan ketenangan, sehingga beliau berencana ingin beristirahat sekadar merebahkan badan di masjid. Namun, tak disangka dan tak dinyatakan. Seorang marbot atau penjaga masjid tiba-tiba datang dan mengatakan kepada beliau, Hai Bapak tua, pergilah, tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Kemudian, sang imam menyampaikan bahwa, Saya hanya ingin beristirahat sebentar, karena saya adalah seorang musyafir. Sang marbot tidak sadar bahwa yang diusir, yang dibentaknya adalah seorang imam yang sangat terkenal, baik di Arab maupun di Iran. Karena beliau adalah imam hambali, imam Ahmad bin Hambal, yang menghapal sejuta hadis. Kalau disebut namanya pun, pasti sang marbot akan terkejut. Dan karena sang imam juga tidak memperkenalkan dirinya, sehingga sang marbot pun tidak tersadar dengan perbuatannya. Sekali lagi, dia mengunci pintu, kemudian sang imam mencoba mengambil di tempat lain untuk membaringkan badannya. Namun lagi-lagi, sang marbot mengusir beliau, Pergilah, pergilah, jangan berbaring di masjid ini. Tidak baik untuk orang tidur di sini. Akhirnya, dengan hati terpaksa, sang imam pergi berjalan, meninggalkan masjid. Rupanya, saat itu, seorang penjual roti memperhatikan tindak tanduk dari sang marbot yang mengusir orang tua tersebut. Tanpa basa-basi, sang penjual roti memanggil, Hai, Bapak tua, Yaseh, kemarilah. Kalau kau butuh tempat untuk berbaring, atau sekedar melepas lelahmu, silakan, mampirlah di tempatku. Pak Gayung bersambut. Sang imam kemudian menerima tawaran dari sang penjual roti. Lalu, sang imam kemudian masuk ke dalam rumah sang penjual roti yang ukurannya sebenarnya tidak terlalu besar. Beliau duduk di belakang tukang roti. Sambil merebahkan badannya, sang imam bertanya-tanya kepada tukang roti terkait dengan siapa namanya, kemudian, sudah berapa lama dia menjual, dan sebagainya. Tanpa disadari oleh si sang penjual roti. Rupanya, sang imam memperhatikan si penjual roti ini hanya akan menjawab pada saat dia ditanya. Saat dia tidak ditanya, atau tidak diajak bicara oleh sang imam, maka si penjual roti tangannya dengan lincah membuat adonan, sedangkan mulutnya selalu melapaskan kalimat pamungkas. Nah, ini dia jurus rahasia. Dia selalu mengucapkan Astagfirullah. 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 Karena saking penasarannya, sang imam pun kemudian bertanya kepada si penjual roti. Wahai penjual roti, sudah berapa lamakah engkau melakukan ini? Melakukan apa, Bapak Tua? Tanya si penjual roti. Aku memperhatikan, tanganmu begitu lincah membuat adonan roti. Namun, mulutmu pun tak berhenti mengucapkan Astagfirullah ketika aku tidak mengajakmu bicara. Sejak kapan kau melakukan hal seperti ini? Kemudian si penjual roti menjawab, Aku menjual roti sudah 30 tahun wahai orang tua. Dia mengatakan orang tua karena rupa-rupanya. Sang imam juga tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah imam Gahambali atau imam Ahmad Gahambali. Selama itu aku melakukannya. Aku selalu mengucapkan istighfar setiap saat dalam apapun yang aku lakukan. Kemudian sang imam bertanya, Lantas apa yang kau dapatkan dengan melakukan hal itu selama ini? Dan sang penjual roti menjawab, Alhamdulillah semua keinginanku permohonanku kepada Allah selalu dikabulkan dan Alhamdulillah semua terkabulkan. Aku yakin itu adalah khasiat dari aku selalu mengamalkan atau mengucapkan istighfar. Karena aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membaca istighfar maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Dan Alhamdulillah wahai orang tua selama ini apapun yang aku inginkan selalu Allah kabulkan. Namun ada satu yang sampai saat ini Allah belum kabulkan. Dengan rasa penasaran kemudian sang imam bertanya lantas apakah satu keinginanmu yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh yang maha kuasa. Oh Anda ingin tahu? Ya jadi keinginan saya adalah selama ini saya membaca istighfar saya ingin saya dipertemukan oleh Allah dengan salah satu imam besar yang menghapal hadis namanya imam Ahmad bin Hanbal kemudian imam bin Hanbal pun meneteskan air mata seraya berucap Masya Allah akhirnya doamu telah dikabulkan oleh Allah pantaslah dari kemarin aku tiba-tiba berkeinginan kuat sekali untuk berjalan menuju ke Iran tanpa tahu tujuannya apa tanpa tahu aku harus menemui siapa tapi rupanya Allah menjawab doamu wahai penjual reti sehingga aku didatangkan bahkan dengan cerita harus diusir dari masjid sehingga aku yang datang dan mampir di tokomu subhanallah begitulah saudara-saudaraku ketika kita rutin mengamalkan istighfar sepanjang hari setiap saat setiap momen ada kegiat yang apapun yang kita lakukan maka yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar atau mengabulkan setiap apa yang kita inginkan semoga kisah ini bermanfaat wabillahi topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe bye